Intro Masyarakat Hindu di Bali memiliki kearifan lokal dalam melihat fenomena alam yang terjadi dan memiliki cara pandang sederhana terhadap hal baik dan hal buruk yang dipengaruhi oleh letak dan peredaran tata surya dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia ini Dalam teks lontar wariga yang bersumber pada Kitab Suci Weda pada bagian Jiotisa dijelaskan pada Sasi Desta yaitu antara bulan April dan Mei dan Sasi Sada yaitu antara bulan Mei dan Juni Berdasarkan perjalanan Sang Hyang Surya atau Matahari disebutkan pada Sasi ini merupakan pejahnya atau terbenamnya Sang Hyang Surya Sewana sebagai hari mati dan tidak baik Pada Sasi Desta dan Sada tidak baik atau sangat buruk untuk melaksanakan semua karyayatnya karena tidak ada dewa yang menerima seluruh pengastawa atau pemujaan yang dilaksanakan Jika melaksanakan karya ayu atau yatnya pada Sasi ini akan diterima oleh buta kalah lagi pula yang melaksanakan karya ayu atau yatnya akan kepastu atau dikutuk oleh bahatara dan pitara Kalau membakar mayat atau ngaben pada saat itu maka sangat mah atau rohnya tidak akan menemukan jalan dan tidak mendapatkan tempat yang sepatutnya Apabila ada seseorang yang melaksanakan upacara perkawinan atau pawiwahan di dalam hidup berumah tangga akan sering dapat fitnah tidak bahagia dan sering bertengkar menjadi sasaran perampok atau tindakan kejahatan lainnya kemudian kesakitan sehingga keadaannya sangat buruk dan menderita Demikianlah ulasan singkat tentang sasih desta dan sada menurut keyakinan agama Hindu di Bali Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua